Intro Satu antas Polreska Jambi menggelar razia rutin di depan trona Departemen Store yang berlokasi di Tehok, Kota Jambi. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengumumi dan tidak melengkapi kendaraan, seperti tidak memakai spion. Dalam razia rutin tersebut, Kasubnit Satu Turjawali Satlantas Polreska Jambi, Ibda Sarno, mengatakan razia rutin ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas bagi pengendara. Dari hasil razia ini, sebanyak 20 surat kendaraan berhasil diamankan dan 5 unit kendaraan bermotor ditahan karena tidak membawa SDRK dan SIM. Kasubnit Satu Turjawali Satu Satlantas Polreska Jambi juga menghimbau agar pengendara tetap menaati peraturan lalu lintas dan taat hukum untuk mengurangi pelanggaran dan laka lantas. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polreska Jambi mengadakan penindakan ataupun razia rutin yang ditingkatkan. Jadi bersifat rutin untuk memberikan keamanan, ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat Jambi. Untuk sementara ini, lokasi di Jalan Jenderal Sudirman di depan sualayan trona. Jadi sementara yang hasil yang kami dapat, ada penindakan sebanyak 20 surat-surat dan 5 kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengapa ditahan? Karena mereka tidak membawa surat-surat. Jadi sudah dikasih tahu sama pemiliknya, apabila STNK-nya ada, dipersilakan menukarkan kendaraannya ke kantor Satlantas. Untuk masyarakat Kota Jambi pada umumnya, kami berharap dengan adanya razia rutin yang ditingkatkan dari Satuan Lalu Lintas Polreska Jambi, kami berharap ke depan masyarakat pengendara atau pemakai jalan semakin hari semakin tertib, taat hukum, dan tentunya mengurangi pelanggaran yang berefek mengurangi fatalitas laka lantas.